Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bosku atau kawan-kawan semuanya kali ini saya akan kembali membuat video atau mereview yang namanya Android TV Box ini sebenarnya alat ini sudah saya beli sekitar lebih dari 2 tahun yang lalu kawan tapi sampai saat ini video yang saya buat itu ternyata masih banyak yang berkomentar dan bertanya mengenai alat ini di WA ya apakah ini layak dan masih pantas untuk dibeli di tahun 2022? langsung saya jawab, jawabannya adalah tidak ya seperti ini kenapa kok tidak? karena ini alatnya sudah lumayan jadul versi Androidnya itu sudah tidak layak untuk dibeli ya di sekitar tahun 2022 jadi kalau misalnya panjenengan ingin membeli Android TV Box atau setbox seperti ini pilih yang versi Androidnya terbaru atau RAMnya lebih lega ya karena kalau tidak salah ini RAMnya hanya 2GB dan Androidnya itu masih di bawah Android 4 jadi untuk di install aplikasi ini sudah tidak bisa dipakai ya sudah tidak bisa di install aplikasi YouTube seperti itu sudah tidak support di Android Play Store seperti saya punya HP seperti ini kawan ini benar-benar masih baru ini saya beli hampir 9 tahun atau mungkin 9 tahunan yang lalu ya ini Androidnya masih Android 4 ya ini sangat terang ini seperti ini seperti HP ini kalau di install YouTube itu sudah tidak bisa kawan di install aplikasi YouTube itu jawabannya seperti ini beralih ke YouTube.com versi YouTube ini sudah usang dan ada pembaruan dan tidak ada pembaruan yang tersedia untuk perangkat Anda buka YouTube.com di browser Anda jadi alat ini pun juga sama bosku jadi kalau misalnya panjenengan ingin merubah TV tabung atau TV LCD LED Anda menjadi Android TV itu ya Androidnya di install aplikasi Google itu sudah banyak yang tidak support ya karena ini Androidnya masih di bawah Android 4 sementara sekarang versi Android itu sudah Android 11 atau 12 gitu ya kalau tidak salah kalau HP saya ini yang saya pakai rekam ini Androidnya sudah Android 11 tapi yang terbaru kayaknya versi Android itu sudah Android 12 ya seperti ini ini di install pun sudah tidak bisa bosku di install di Play Store itu pun juga sudah tidak bisa apakah HP ini layak dibeli di tahun 2022 ya tidak layak karena Android versi terbaru itu yang lebih murah itu juga sudah banyak ya ini sudah tidak bisa tidak bisa di install aplikasi YouTube itu sudah tidak bisa versi terbaru saya install di Google itu pun juga tidak bisa ini sudah tidak ada pembaruan kalau dibuka itu sudah tidak support ya jadi kalau misalnya mau buka-buka YouTube itu ya pakai browser seperti ini gitu ya di Android TV Box ini pun juga bisa kalau mau buka browser itu juga kalau mau buka YouTube ya dari browser aplikasi Chrome atau yang lainnya ya untuk browser atau Pramini atau apa bisa tapi kan lumayan ribet ya bosku kalau misalnya harus ini membukanya harus dari aplikasi Chrome atau aplikasi browser itu kan lumayan ribet ya sementara install aplikasi-aplikasi yang lainnya juga enggak bisa seperti ini apakah ini layak ya enggak layak ini RAM-nya itu cuman 1GB ya kalau saya beli yang ini dan RAM-nya ini cuman 4 jadi apakah ini layak jawabannya ya enggak sama seperti Android TV Box ini yang tahun 2019 lalu saya review ya apakah ini layak untuk dibeli jawaban saya tidak kalau misalnya penjendengan mau beli silahkan pilih set box atau Android TV Box yang versi terbaru yang RAM-nya lebih lega yang Android-nya itu minimal ya Android 7 atau Android 8 ya itu mungkin masih bisa dipakai buat main game supaya di layar TV itu bisa TV tabungnya penjendengan itu bisa apakah TV Box ini masih bisa untuk internetan ya masih bisa tapi banyak sekali aplikasi yang tidak support dengan aplikasi di Google Play ya terus saya kembali mereview banyak teman-teman yang nanya apakah alat seperti ini bisa untuk TV tabung jawabannya bisa bosku ini lubang-lubangnya ini banyak ya ada ini HDMI kalau misalnya TV panjendengan itu LCD atau LED terus ini untuk AV TV ini ya terus ini untuk lubang charger ini untuk tombol power on off ya kalau ini untuk kabel LAN untuk langsung dicolokan ke kabel internet dan kabelnya itu juga sudah diikusertakan di box pembelian seperti ini ya apakah untuk TV tabung? jawabannya bisa bosku karena setiap pitar pembelian itu ada colokan seperti ini ini dicolokan ke bagian belakang sini ya dicolokan ke bagian belakang sini terus yang jurusan kabel merah ini dicolokan ke TV ya yang ini pasti TV tabung panjendengan kan ada ya untuk lubang colokan seperti ini jack kabel RCA jack ya namanya kalau nggak salah merah ini dicolokan ke TV terus ini dicolokan ke sini seperti nonton DVD kawan nanti kalian pilih menu AV atau TV ya di remote ini sebenarnya ada remotenya bosku tapi remotenya ada di TV yang ditonton nenek sama kakek di belakang karena sudah saya bilang dari awal saya beli seperti ini sebenarnya saya dari 2019 atau ke belakang itu sudah jarang nonton TV ya kalau misalnya penjendengan beli TV box seperti ini ini benar-benar like new atau mungkin memang ini benar-benar baru sisa dari indie home yang tidak terpakai kemudian di lock supaya bisa untuk bisa untuk dipakai menggunakan semua jaringan gitu ya kalau dipakai tanpa jaringan internet bisa apa tidak bosku ya seperti kita punya HP mungkin bisa untuk nonton film atau video atau foto atau musik yang sudah kita simpan di micro SD ya karena ini ada lubang micro SD nya bosku seperti ini kalau misalnya kita punya video atau musik yang sudah kita pindah ke micro SD kita tinggal tancapkan ke sini ya otomatis ya bisa memutar musik gitu ya ya bisa memutar video tapi tidak bisa untuk internetan gitu ya seperti HP kita kalau misalnya kita mau internetan ya kita harus ada paket internet ini putih-putih ini kotor bosku karena ini sudah saya lama tidak saya pakai di sebelah TV yang di belakang sana ya di rumah belakang terus ini ada colokan USB seperti ini ada dua colokan USB kalau misalnya panjenengan punya cut rider atau flash disk ya bisa terus ada filmnya bisa dicolokkan di sini panjenengan bisa nonton film secara gratis ya yang bisa di convert atau dipindah di TV tabung apakah ini bisa merubah TV tabung Anda menjadi smart TV ya masih bisa tapi lumayan ribet ya karena kalau misalnya kita mau nonton TV streaming dari luar itu kan harus download video.com aplikasi video atau semacamnya itu jadi kalau sudah gak worth it itu nonton apa-apa nyarinya di browser ya jadi di Chrome atau di aplikasi Opramini atau apa itu kan ribet dan itu pun juga banyak yang sudah tidak mendukung jadi apakah ini worth it sekali lagi jawaban saya adalah tidak karena setbox ini Androidnya benar-benar sudah jadul sama seperti HP ini apakah HP ini worth it jawabannya ya enggak karena sudah tidak support banyak aplikasi ya kalau misalnya panjenengan mau beli sekali lagi ya beli HP yang Androidnya itu terbaru bosku ya bukan Android yang sudah lama seperti ini ini sudah gak bisa di upgrade ini Androidnya itu Android ICS es krim sandwich yang masih 4x4 ya jadi kalau mau beli ya belilah Android yang sudah yang sudah versi terbaru ini panjenengan lihat Androidnya adalah Android 4x4 ICS ini ya jadi kalau panjenengan mau beli setbox atau Android TV box ya pilih yang Androidnya terbaru dengan RAM yang lebih lega ya kalau ini apakah layak ya enggak layak jadi jawaban saya adalah tidak layak untuk dibeli banyak yang nanya belinya dimana belinya saya ini dulu belinya di online shop ada remotenya tapi remotenya tertinggal di belakang terus ada seperti ini buku-buku ini benar-benar boxnya itu benar-benar baru bosku harganya dulu 150 atau 100 berapa gitu dan pilih yang benar-benar sudah unlock ya maksudnya sudah kuncinya itu sudah terbuka kalau masih lock itu jaringannya ya hanya bisa menggunakan jaringan Indihome kalau untuk wifi yang lain misalnya tethering dari HP itu sudah enggak bisa bosku gitu ya ini lampu untuk remote ya ini terus ini lampu untuk power ya seperti ini penampakannya ini dulu benar-benar like new ya ini tipenya seperti ini bosku modelnya EC Huawei STB EC6108F9 jadi kalau mau beli sekali lagi beli yang versi terbaru ya jangan beli yang versi lama seperti ini karena ini sudah susah untuk install aplikasi dan ini pas saya buka kemarin itu sudah enggak bisa enggak support aplikasi youtube jadi kalau mau buka youtube ya harus lewat browser chrome atau yang mozilla atau yang lainnya ya jadi cukup sekian ya kawan-kawan yang masih tertarik ingin membeli android tv box saya sarankan untuk membeli versi android terbaru dan jangan membeli versi yang androidnya itu dibawah android 5.0 ya android dibawah android lollipop itu sudah tidak support banyak aplikasi di playstore gitu ya seperti yang saya jelaskan tadi kenapa saya menggunakan hp ini ini hp ini sudah jadul jadi tidak support banyak aplikasi kalau dibuka kalau di install youtube itu nanti munculnya seperti ini sudah versi youtube ini sudah usang dan tidak ada pembaruan yang tersedia untuk perangkat Anda jadi nanti kalau misalnya tv boxnya menggunakan android lama ya ada notif seperti itu oke mohon maaf kalau misalnya ada penjelasan yang kurang untuk android tv boxnya sekali lagi ya yang didapat seperti ini ya kabel LAN untuk langsung dicolokkan ke router ke internet terus ini kabel seperti ini saya tidak paham ini kabel apa ya terus ada remote nya juga ada buku buku petunjuk dan buku garansi yang saya yakin ini sudah tidak bisa dipakai ya sekali lagi ini sudah tidak worth it untuk dibeli di 2022 ya bosku karena android nya sudah android yang versi jadul kalau panjenengan mau beli silahkan beli yang android versi terbaru oke cukup sekian selama tahun baru doa terbaik untuk panjenengan semuanya semoga selalu bahagia sihat selalu dan selalu sukses wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati